Meskipun bisa langsung hadir di Stadion Gora Bung Karno, Jakarta, keluarga besar pemain tim nasional Vitan Sulaiman di Palu, Sulawesi Tengah memberikan dukungan dari jauh. Selain mendoakan Indonesia menang, keluarga juga menggelar nonton barang bersama warga. Laga Indonesia menghadapi Australia dalam melanjutan kualifikasi putaran ketiga Pila Dunia 2026 Zona Asia sudah dinanti masyarakat khususnya pecinta sepak bola tanah air. Meski tidak bisa hadir langsung di Stadion Gora Bung Karno, Jakarta, ayah pemain depan tim nasional Indonesia Vitan Sulaiman di Palu, Sulawesi Tengah tetap maksimal mendukung perjuangan anaknya dan tim Garuda. Selain doa bersama keluarga, ayah Vitan juga akan menggelar nonton barang warga di rumahnya. Ayah Vitan mengaku anaknya tidak pernah absen menghubungi melalui telpon jelang pertandingan membela tim nasional Indonesia. Kami sekeluarga, kemungkinan semua, seluruh warga kota Palu mendukung tim nasional Indonesia, apalagi di tim nasional Indonesia yang senior ini ada perwakilan dari kota Palu, satu yaitu Vitan Sulaiman. Jadi kami sangat mendukung sekali, insya Allah tim nasional Indonesia besok malam bisa melaih 3 poin. Pada laga perdana menghadapi Arab Saudi di Jeddah, Vitan Sulaiman diturunkan sejak menit pertama oleh pelatih Shin Tayong. Vitan terut andil dalam terciptanya go Indonesia ke gawang Arab Saudi oleh Ragnar Orat Mangun di menit ke-18 babak pertama. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemi Hendix, Ainews melaporkan.